hai oke halo guys kita mulai dengan saya Zulimai channel Nah jadi sudah lama guys ya saya nggak upload video sudah sekitar lima hari atau enam hari guys ya kalau nggak salah Nah jadi di video kali ini kita bakalan membahas mengenai WiFi lagi guys Nah oke jadi sesuai judulnya di video kali ini saya akan memberikan kalian satu tutorial atau satu cara yaitu Bagaimana sih caranya menyembunyikan nama WiFi kita agar tidak diketahui orang atau tidak terlihat guys sebenarnya cara ini sudah banyak guys ya di YouTube sudah banyak yang buat jadi buat kalian yang sudah paham dengan cara-cara seperti ini kalian bisa skip aja videonya Nah jadi video ini saya buat khusus buat kalian yang belum belum tahu besia atau yang belum paham bagaimana caranya menyembunyikan nama WiFi nah oke jadi buat kalian yang pertama kali datang ke channel ini dan belum subscribe langsung aja guys kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa juga guys ya kalian nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini oke nah oke guys jadi yang pertama yang utama kita lakukan yaitu eh buat kalian yang belum punya aplikasi anyrouter kalian buka dulu playstore kalian kalian buka seperti ini nah kemudian disini kalian masukkan namanya anyrouteradmin nah anyrouteradmin nah ini dia guys aplikasinya jika kalian belum punya aplikasinya atau apknya kalian bisa download dulu karena kita bakalan masuk menggunakan aplikasi ini guys aplikasi anyrouteradmin ini nah jadi ini khusus buat kalian yang pengguna handphone atau Android yang biasa login menggunakan handphone guys ya ya jadi kalian pakai aplikasi ini jadi dengan kalian pakai aplikasi ini kalian tidak perlu lagi susah-susah memasukkan angka-angka atau kode-kode seperti 192 atau apalah itu jadi nggak perlu ribet-ribet seperti itu guys ya kalian download aja aplikasinya nah karena disini kebetulan sudah saya download dan sudah saya install disini langsung saja saya buka guys ya saya buka nah jadi disini minta update nah nah jadi disini saya nggak bakalan update langsung aja saya close nah jika sudah kalian download dan kalian sudah install langsung saja guys kalian buka seperti ini nah maka dia secara otomatis bakalan masuk ke halaman anyrouter seperti ini guys nah jadi ini buat kalian yang pengguna handphone kalian kalian bisa pakai aplikasi ini jadi kalian gak perlu lagi susah-susah menggunakan eh angka-angka atau kode-kode 192 atau apalah nah jadi kalian pakai ini aja guys aplikasi anyrouteradmin nah jadi disini langsung saja kita bakalan masukkan username dan paspornya guys ya di sini saya masih pakai user user dan disini paspornya nah jadi disini paspornya bakalan saya sensor guys ya karena tiap-tiap pengguna sama itu beda-beda paspornya nah jadi jika sudah kalian masukkan username dan paspornya kemudian langsung saja kalian login guys ya seperti ini login nah maka dia secara otomatis bakalan dibawa di halaman seperti ini nah oke dan disini jika sudah muncul seperti ini langsung saja kalian klik yang namanya network kemudian kalian masuk di SSID setting nah ini yang urutan dua yang kedua guys ya yang ini SSID setting kalian klik nah oke maka dia bakalan masuk di halaman seperti ini guys nah jika sudah muncul masuk seperti ini sudah masuk di halaman seperti ini nah seperti yang kalian lihat di sini ada tulisan SSID 1 enablet SSID maksimum kalian SSID name dan priority nah karena kebetulan disini saya menggunakan SSID 2 jadi disini saya gunakan SSID 2 guys ya saya bakalan pindah ke SSID 2 nah jadi kalian tidak perlu ikut seperti ini misalkan kalian pakai SSID 1 kalian pakai SSID 1 aja guys jika sudah muncul di halaman seperti ini seperti yang kalian lihat disini kan saya menggunakan SSID 2 seperti yang saya bilang ke kalian tadi kita bakalan lihat nah ini nah ini guys ya jadi nama WiFi nya Trojan Backdoor32 kita bakalan dan samakan nah ini nah ini namanya nama WiFi nya Trojan Backdoor32 nah ini masih awal guys ya masih kelihatan nah jadi jika kalian mau menyembunyikan nama WiFi nya tinggal kalian centang aja yang ini guys ya tulisannya hide SSID kalian centang aja seperti ini nah kemudian disini kalian klik submit nah maka dia secara otomatis nama WiFi tadi bakalan hilang guys jadi anggap saja ini SSID 1 guys ya jika kalian masih pemula masih pertama kali pasang Indie Home atau berlangganan Indie Home anggap saya ini SSID 1 jadi kalian gak perlu ikut seperti ini guys ya karena kebetulan disini saya menggunakan SSID 2 makanya yang saya sembunyikan SSID 2 guys nah jadi jika sudah kalian centang seperti itu dan sudah kalian submit tinggal kalian close aja nah jadi disini kita bakalan lihat guys ya kita close aja kita bakalan lihat nah jadi yang tadi nama WiFi yang tadi itu hilang guys jadi namanya tadi Trojan Backdoor32 sudah sudah nggak ada ya Nah untuk eh nah jadi untuk cara koneknya gimana Nah jadi cara koneknya kalian buka seperti ini kembali tinggal kalian buka seperti ini kemudian disini ada tulisan tambahkan jaringan tinggal kalian klik aja dan kalian masukkan nama WiFi yang kalian hilangkan tadi nah jadi namanya tadi adalah ini guys ya namanya tadi Trojan Backdoor32 nah guys ya nama WiFi tadi seperti ini seperti yang kalian lihat tadi guys ya saya menggunakan SSID 2 dan nama WiFi nya tadi sebelum kita ID atau sebelum kita hilangkan jadi namanya ini guys ya Trojan Backdoor32 kemudian disini langsung saja kalian simpan guys ya langsung kalian simpan nah nah jadi disini kita bakalan lihat guys ya nama WiFi nya itu masih ada atau nggak ada kita bakalan lihat nah maka dia sudah muncul guys ya Trojan Backdoor32 nah jadi seperti itu guys ya jika sudah kalian centang tadi ID SSID atau sudah kalian sembunyikan kemudian tinggal kalian tambahkan aja disini ini guys ya di sini ditambahkan jaringan jika nama SSID nya atau nama jaringannya belum muncul guys tinggal kalian tambahkan aja disini dan kalian masukkan nama WiFi yang sudah kalian centang tadi misalkan seperti ini Trojan Backdoor32 kalian masukkan jadi seperti itu guys ya nah jadi caranya itu cukup mudah guys ya buat kalian yang lagi cari-cari cara bagaimana caranya kita melihilangkan nama WiFi atau menyembunyikan nama WiFi jadi tinggal kalian coba-coba aja di rumah jadi caranya cocok buat kalian yang pertama kali menggunakan Indihome atau buat kalian yang pertama kali berlangganan Indihome jadi seperti itu guys Hai nah oke guys jadi itu dia tadi bagaimana caranya menyembunyikan nama WiFi agar tidak diketahui orang atau tidak terlihat ya guys ya jadi tinggal kalian coba-coba aja di rumah cara ini sangat cocok buat kalian guys ya buat kalian yang pertama kali berlangganan Indihome atau yang pertama kali pasang Indihome tinggal kalian coba aja guys tapi ini bukan berarti dengan cara ini WiFi kalian itu bisa aman guys ya kalau kalian mau mengamankan WiFi kalian itu banyak cara yang harus kalian lakukan guys jadi ini bisa dibilang hanya cara alternatifnya aja buat kalian yang belum paham bagaimana caranya menyembunyikan nama WiFi atau nge-hide nama WiFi kalian jadi tinggal kalian coba-coba aja di rumah nah oke guys jadi sampai disini saja guys untuk video kali ini dan seperti biasa buat kalian yang menyukai video ini silahkan kalian beri like video ini jika kalian suka dan kalian komen aja di kolom komentar jika ini kalian tanyakan guys ya mengenai tutorial komputer tutorial Android video unboxing unboxing barang ataupun video-video seperti ini tinggal kalian komen aja di kolom komentar insya Allah saya bakalan balas komentar-komentar kalian dan eh jika menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa juga guys ya kalian share ke teman-teman kalian guys biar teman kalian itu bisa tahu guys oke dan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe guys ya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya oke sampai ketemu di next video thank you for watching bye